oke sekarang kita masuk ke lab cyber security case studies di lab ini di bagian 1.1.6 di lab ini ada tujuan tujuan dari lab ini meneliti dan menganalisis insiden keaman cyber bagian 1 disini melakukan pencarian serangan cyber profil tinggi bagian 2nya menulis analisis serangan cyber jadi kita melakukan pencarian dulu lalu kita menulis dan menganalisis serangan cyber tersebut lalu disini itu ada latar belakang dan skenario dan disini juga ada sumber daya yang diperlukan yaitu sebuah PC atau perangkat seluler dengan akses internet lalu instruksi disini menggunakan mesin pencari melakukan pencarian untuk setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini pencarian kemungkinan akan menghasilkan beberapa hasil mulai dari artikel berita hingga artikel teknis jadi kita itu melakukan pencarian serangan cyber di browser bisa berupa dari artikel berita atau artikel teknis lainnya lalu baca artikel yang ditemukan dari pencarian anda di langkah 1A dan bersiaplah untuk mendiskusikan dan berbagi penelitian anda tentang siapa, kapan, dimana, dan mengapa setiap serangan itu terjadi nah lalu disini itu menulis analisa serangan cyber pilih salah satu cyber profil tinggi dari langkah 1A dan tulis analisa serangan yang mencukup jawaban atas pertanyaan di bawah ini jadi kita itu menjawab pertanyaan ini jadi kita menggunakan browser kita untuk mencari jawaban dari lab cyber security case studies ini oke sekarang saya langsung menulis dan menganalisis serangan cyber tersebut yang pertama di poin A ini siapa saja yang menjadi korban serangan nah sekarang kita buka google chrome disini saya menggunakan google chrome browsernya lalu kita pikirkan serangan yang terjadi disini itu yang ada dalam pemikiran saya karena saya suka perfilman apakah ada serangan pada dunia film mari kita cari ini kita tulis saja dalam menggunakan bahasa inggris the film perusahaan film perusahaan film yang diserang hacker nah oh ini salah satu perusahaan film yaitu perusahaan Sony picture entertainment nah kita kita pada lab sebelumnya kita bisa mencari dari artikel berita atau artikel teknis dari ini sumbernya wikipedia disini kita buka lalu kita cari sumber lain nah disini juga ada sumbernya jika kita tidak kurang mengerti bahasa inggris kita juga bisa menerjemahkan langsung ini saya akan terjemahkan dulu pada tanggal 9 Desember 2014 menerjemahkan langsung negeri AS serangan dunia maya terhadap Sony picture entertainment bukan hanya serangan terhadap perusahaan dan karyawannya nah kita sudah dapat topiknya itu Sony picture entertainment nah sekarang kita sudah dapat bahwa Sony picture ini telah direpas oleh hacker yang bernama yang bernama group guardian of fights nah sekarang kita tulis disini di point A itu siapa saja yang menjadi korban serangan jadi yang disarang itu Sony jadi perusahaan ini enter entertainment dan yang beratasnya adalah nama nama groupnya by group guardian of fights atau singkatan dari G op nah untuk point A kita sudah mendapatkan yang disarang itu bahwa Sony picture entertainment dan hacker yang menyerangnya itu adalah guardian of fights nah di point B ini teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu kita cari saja disini jadi apa alat yang digunakan dalam serangan Sony picture tools al nah kita browsing lagi dan kita menempatkan juga data ini alat yang digunakan dalam serangan Sony picture nah jadi menurut menurut para peneliti itu alatnya bernama ZNVT kalau kita masih kurang mengerti bahasa inggrisnya bisa kita terjemahkan nah salah satu alat yang menurut para peneliti digunakan oleh peratas bernama ZNVT dan dapat digunakan oleh peratas untuk melakukan sesuatu yang disebut time stop dan mengubah tanggal yang terkait dengan file dan mengetikan agar tidak terlihat oleh penyidik yang mencari bukti peratasan nah kita sudah menemukan data lagi ini kita copy saja lalu bagian C ini depan serangan itu terjadi dalam jaringan depan serangan itu kita kembali lagi disini nah ini disini depan serangan terjadi pada tanggal 19 Desember 2014 nah kita menemukan data lagi yang C copy dan lagi lalu di bagian D ini sistem apa yang ditargetkan nah kita kembali lagi ke browser kita yang ini kita klik lagi dan kita baca dulu artikelnya data tersebut termasuk informasi pribadi tentang karyawan penipit turis dan keluarga mereka email antar karyawan informasi tentang gaji di perusahaan selinan film Sony yang belum rilis rencana film Sony di masa depan skrip untuk film tertentu dan informasi lainnya nah lalu kita copy ini ini merupakan sebuah data kita pastikan disini dan yang bagian E ini apa motivasi para penyerang dalam kasus ini apa yang mereka harapkan untuk dicapai nah kita baca lagi kembali artikelnya disini baik disini kita terjemahkan dulu film pratasang kompok tersebut menuntut agar Sony menarik filmnya yang saat itu akan datang di interview sebuah komedi tentang rencana untuk membunuh pemimpin Korea Utara dan mengancam serangan teroris di bioskop yang memutar film tersebut nah jadi bisa kita simpulkan bahwa bapak motivasi dan itu yang mereka dapat itu ya ini kelompok tersebut menuntut agar peningin menarik filmnya jadi karena jadi itu menyuruh Sony sistur situ membatalkan film yang bernama The Interview untuk ditayangkan jika tidak dibatalkan maka akan ada serangan teroris ini sebuah data lalu disini apa hasil dari serangan itu data yang dicuri kebusan kerusatan sistem dan lain-lain nah disini kita cari kata kuncinya The Sony laporan khusus Sony Beach 2 server payment check nah disini nah disini di artikel ini kita cari lagi data-datanya oh ya disini ada masalah nah disini nah kita kita terjemahkan lagi file sektor berhasil menyarang Sony feature entertainment mendapatkan akses pertama informasi yang didapat di identifikasi secara pribadi ke 47.000 karyawan dan mantan karyawan dan tanggungan mereka kedua banyak email sensitif diantara para eksekutif SBA atau mengenai aktor tempatan keuangan perjalanan kreatif gaji eksekutif dan salinan lengkap dari Sony yang belum rilis di film dan ketiga nama alamat SSN informasi SIM informasi kartu kredit yang digunakan untuk perjalanan dan pengeluaran perusahaan nama penggunaan kertas Sandy serta informasi kompensasi para peretas mengklaim telah mencuri lebih 100 terabyte data jadi ini dia hasil dari lab ini mencari serangan cyber di dunia internet profil tingkat tinggi dan menulis dan mengenalisa mengapa serangan cyber itu terjadi kapan gimana motifnya dan juga apa yang telah dihasilkan dari serangan cyber tersebut nah sekian dari saya terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan karena kita sama-sama masih belajar dan saya juga masih mencari dan memperdalem ilmu saya mengenai cyber security sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih